. Pelaku industri pariwisata di sektor perjalanan tidak dapat melakukan banyak upaya untuk mengantisipasi terganjalnya upaya perbaikan roda perekonomian di sektor tersebut akibat lonjakan kasus positif virus Corona Covid-19. Pelaku usaha bidang perjalanan traveling hanya dapat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tepat dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Selebihnya, peran pemerintah sangat dibutuhkan saat ini, ujar Pak Tito selaku pelaku usaha travel yang gulung tikar. Menurutnya, pemerintah harus mampu menerapkan sanksi yang tegas kepada pihak melanggar protokol kesehatan, selain tetap memucurkan stimulus kepada pelaku industri sektor pariwisata. Guna menutupi kehidupan sehari-hari, Pak Tito senantiasa banting setir usaha berjualan nasi uduk di pagi hari di seputaran Jalan Sriwijaya. Pak Tito kembali menegaskan, iupaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian di sektor pariwisata berada di dalam situasi yang dilematis. Pasalnya, langkah perbaikan sama pentingnya dengan keharusan untuk berhati-hati dalam menghadapi ancaman COVID-19 dan resesi. Sementara itu, pemerintah dikatakan belum memiliki langkah selain standar penerapan pencegahan COVID-19, termasuk strategi mitigasi jika angka kasus positif COVID-19 terus meroket dan mengganjal rencana perbaikan ekonomi di sektor pariwisata. Sementara itu, pemerintah dikatakan bahkan ekonomi di sektor pariwisata. Terima kasih telah menonton!